Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Tarakan Pisan Free Airdrop Saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup Telegram ini untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video Jadi dalam grup Telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto Cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman Jadi link dari grup Telegram ini akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video Oke teman-teman hari ini kalau teman-teman buka aplikasi P-Network ada perubahan tampilan di layar depan Namun kita akan masuk langsung ke sini teman-teman ke safety center Ini kalau kita klik safety center kita akan diarahkan ke mainpi.com Jadi sebentar ini internetnya agak lemot teman-teman muter-muter Jadi untuk P-Safety Center ini Jadi disini kita akan membahas tentang ada sebuah postingan dari core team berarti ini juga dari dokter Nikola Cokalis teman-teman Ini kita lihat disini P-Safety Center Kalau teman-teman scroll ke bawah Silahkan teman-teman klik Ini teman-teman Nah ini kita klik learn more Jadi kita akan membahas tentang ini Ini peringatan dari core team sebenarnya teman-teman Peringatan dari dokter Nikola Cokalis Jadi beware of local unafiliated Nah ini susah bahasa inggrisnya teman-teman Jadi terjemahan bebasnya ini adalah bahwa kita harus waspada terhadap kegiatan lokal yang tidak terafiliasi dan tidak sah Jadi kita akan membahas tentang ini Tentang peringatan dari core team atau dari dokter Nikola Cokalis Jadi kalau kita lihat disini Jadi seiring dengan semakin mendekatnya peluncuran Open MyNet Dari P-Network Ini penting bagi para pionir untuk melindungi akon P-Mereka Dan waspada terhadap potensi tindakan buruk teman-teman Kemudian waspada terhadap aktivitas penipuan Serta individu yang berpura-pura menjadi orang lain Ini individu yang berpura-pura menjadi orang lain Kemudian kalau kita lihat untuk paragraf berikutnya disini bahwa Selama setahun terakhir Pihak core team atau dokter Nikola Cokalis telah menerima laporan dari moderator P-Cat dan para pionir Mengenai berbagai orang dan entitas yang tidak terhubung dan tidak sah Yang menggunakan nama platform perusahaan Yaitu P teman-teman Dalam beberapa kasus Aktivitas ini terkait dengan peristiwa dan tindakan penipuan Yang bertujuan untuk menipu pengguna melalui penyalahgunaan dan penggunaan nama Serta merek dagang P yang tidak sah Dalam kasus lain Aktivitas ini bersifat ilegal dan predator Selain merugikan pengguna Tindakan ini juga berdampak negatif Pada reputasi P dan operasinya Jadi aktivitas yang dimaksud mencakup Tetapi tidak terbatas pada Ini teman-teman ini hal-hal yang harus diwaspadai Yang pertama adalah menerbitkan informasi palsu Dan menyebarkan berita bohong tentang P teman-teman Kemudian ini peringatan berikutnya Melanggar hak merek dagang dari P-Network Kemudian ini yang berikutnya Nomor tiga teman-teman Melakukan penipuan secara ilegal Dan atau menggunakan citra pendiripi Tanpa izin Untuk tujuan mengorganisir kegiatan lokal ilegal Demi menipu pionir dan masyarakat umum Dengan harapan mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut Melalui biaya keanggotaan dan penjualan produk serta lain-lain Nah ini teman-teman harap waspada Karena ini sama sekali tidak berhubungan dengan P-Network secara sah Kemudian yang harus diwaspadai adalah yang berikutnya Berpartisipasi secara ilegal Dan mendukung penjualan pre-sale Serta penjualan P yang tidak sah Yang diorganisir oleh pihak ketiga yang tidak berwenang Kemudian yang kelima ini ada poin berikutnya Menyebarkan rumor tidak berdasar Fitnah serta serangan terhadap pi untuk menyebabkan kerugian serius dan tidak dapat diperbaiki terhadap reputasi pi Terhadap proyek ini dan juga terhadap lokal community atau komunitas lokal teman-teman Kemudian kita lihat disini selanjutnya bahwa Dalam upaya yang berkelanjutan untuk melindungi pengguna Kemudian P-Network serta nama dan merek dagang pi Maka pihak dari P-Network atau dari Core Team Atau dari Dr. Nikola Skokalis Ingin sekali lagi menjelaskan kepada pengguna saat ini Serta masyarakat umum poin-poin penting sebagai berikut Nah ini teman-teman ini yang harus kita pahami dan kita ketahui Yang pertama adalah bahwa tim inti atau Core Team Tidak pernah memberi wewenang kepada orang atau organisasi manapun Untuk melakukan tindakan-tindakan di atas Jadi tindakan-tindakan negatif yang sudah kita bahas sebelumnya Kemudian yang berikutnya adalah P, tim inti dari P dan pendiri P Tidak memiliki afiliasi apapun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut Kemudian yang berikutnya Semua aktivitas dan tindakan tersebut tidak sah oleh P Dan pengguna sebaiknya menghindari terlibat dalam jenis aktivitas ini Kemudian yang berikutnya Pionir dan masyarakat dan masyarakat umum disarankan Agar semua aktivitas yang tidak secara resmi dijelaskan dan dipromosikan Di situs web, aplikasi, atau saluran media sosial resmi dari pinetwork Itu dianggap tidak sah dan mereka harus berhati-hati Untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas tersebut Karena aktivitas ini adalah penipuan yang dapat merugikan mereka atau peserta lain Kemudian penting untuk dicatat bahwa faktor pembeda untuk aktivitas yang diizinkan oleh P adalah aktivitas yang sah Yang tidak akan meminta uang dari pengguna Nah ini yang penting teman-teman Jadi bedanya yang paling kelihatan itu Jika mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang tidak sah Yang telah dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya Mereka melakukannya dengan resiko sendiri Kemudian dinyatakan disini bahwa Sejak awal P, prinsip inti yang dipegang adalah bahwa P tidak memerlukan mata uang fiat dan dapat diakses oleh semua orang untuk berpartisipasi dan menambang Tidak pernah ada pengumpulan uang atau persyaratan bagi pengguna untuk membeli sesuatu agar dapat berpartisipasi P network juga tidak membebankan biaya atau meminta pengguna untuk membeli barang dari P atau pihak lain untuk berpartisipasi Selalu ada pemahaman bahwa partisipasi dalam P sepenuhnya sukarela tanpa paksaan dan tanpa biaya finansial bagi penggunanya Kemudian disini nyatakan bahwa Core Team atau P network akan terus menyelidiki insiden-insiden ini dan berhak mengambil Segala tindakan hukum yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang mengorganisir aktivitas tidak sah dan ilegal ini Untuk melindungi P network dan reputasinya Jadi inilah yang harus kita pahami teman-teman Oke teman-teman semoga bermanfaat untuk ini Jadi kita wajib hati-hati terhadap dan waspada terhadap kegiatan lokal yang tidak terafiliasi dan tidak sah Yang mengatasnamakan P network Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater Dan bagi yang belum ngopi silahkan disurput kopinya mumpung masih panas Pian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh